Intro Wali kota Jayapura Ben Hur Tomimano akan segera mengevaluasi peraturan terkait pembatasan jam aktivitas warga selama masa COVID-19 mengingat angka penyebaran COVID-19 terus meningkat hingga saat ini Hal ini diungkapkan Wali kota Jayapura Ben Hur Tomimano di ruang kerjanya Rabu 27 Januari 2021 Menurutnya pihak akan segera mengevaluasi jam aktivitas warga kota Jayapura yang sebelumnya dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam menjadi mulai pukul 6 pagi hingga 8 malam Kekembangan penyebaran kumulatif COVID-19 di kota Jayapura Kalau kita melihat tahun 2020 pada Desember sudah turun gratis Yang terpapar COVID-200 Dan yang meninggal 116 Dan yang dirawat 6 ribu lebih Dan yang positif 6 ribu lebih Tetapi pada awal tahun 2021 Januari Meningkat dratis yang dirawat di 7 rumah sakit dan 1 rumah isolasi Oleh pemerintah kota yaitu LPMP Sekarang mencapai 600 lebih Satu hari bisa terpapar 40 Satu hari Di mana pemerintah kota telah mengeluarkan perda nomor 3 tahun 2020 Tentang tatanan kehidupan baru di wilayah kota Jayapura Di mana akuitas perkomunian Itu dimulai pada pukul 6 pagi sampai pukul 22 malam Dan juga akuitas masyarakat di kota Jayapura Mulai pukul 06 pagi sampai pukul 22 malam Pasti masyarakat menganggap bahwa Dengan tatanan kehidupan normal yang baru Kita bebas saja melakukan sesuatu Tidak memakai masker Juga berkerumun Dengan melihat tren yang cukup naik dratis Dan 600 yang terpapar Maka kita akan melakukan evaluasi secara total Tentang jam akuitas perkomunian Dan akuitas masyarakat di kota Jayapura Itu kami akan kurangi Dari jam 06 pagi sampai dengan jam 9 pagi Dari bulan perbuari tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 Kalau kita lihat lagi masih naik terus Maka kita lagi akan mengurangi jam akuitas perkomunian Dan akuitas masyarakat Dari jam 06 pagi sampai pukul 8 Peraturan daerah, instruksi Semuanya itu dalam rangka Memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Kalau masyarakat kita itu sadar Masyarakat kita itu disiplin Masyarakat kita itu patuh Maka pemerintah tidak akan Melakukan evaluasi tentang Jam akuitas perkomunian Dan masyarakat di kota Jayapura Kita tahu bersama bahwa Penanganan kesehatan ini jalan Ekonomi juga harus jalan bersama-sama Dan kota Jayapura merupakan kota jasa Yang hidup dari Peragangan Hotel-hotel Rumah makan Restoran yang ada di kota Jayapura Maka itu dalam perdah nomor 3 tahun 2020 Kami sudah atur Tentang protokol kesehatan yang sangat ketat Di hotel-hotel Juga di rumah makan Di kafe-kafe Kami sudah atur Ya bisa juga pesan Makan dan minum mereka tidak makan di tempat Kalau orang ke hotel harus disiapkan Alat mencuci tangan Juga harus pakai masker Ya ini kalau ditati dengan Juga di mal-mal Masuk diukur suhu tubuhnya Mencuci tangan Dan wajib memakai masker Dan itu yang kami lakukan Kalau mereka semua patuh Masyarakat patuh Tidak mungkin pemerintah Akan Mengapeluasi jam ekonomi Dan jam agres masyarakat kota Jayapura Pasti akan tetap Jam 10 malam Kalau kita patuh Memakai masker Mencuci tangan Dan juga tempat-tempat pariwisata Saya tadi pagi baru menyerahkan bantuan Kepada tempat-tempat wisata Pengelola wisata yang ada di kota Jayapura Yaitu Alat-alat kebersihan Dan juga tempat-tempat untuk mencuci tangan Di beberapa tempat-tempat wisata Yang ada di Pantai Besji Pantai Hamadi Pantai Ceberi Dan juga Holtekang Dan kami akan melakukan hal ini Tidak dengan secara humanis Kepada masyarakat Untuk itu saya sebagai wali kota Minta kepada masyarakat kita Harus patuh Harus taat Harus disiplin Karena Covid ini ada di sekitar kita Karena Saya kemarin telah menutup Satu puskesmas Wainah kami tutup Karena lima orang terpapar Covid Puskesmas lebih pandai Juga kami tutup Empat orang terpapar Covid-19 Dalam tahap penyembuhan Maka itu Kalau Tanpa dukungan masyarakat Kita tidak akan bisa menekan Angka penyebaran Covid-19 Di wilayah kota Jayapura Memang betul Kami sangat mengerti Bahwa Masyarakat kita juga hidup Dari Ekonomi mereka Seperti kami tidak Mengikuti Aturan yang lalu Dimana dibatasi Sampai jam 2 siang Karena saya melihat Bahwa kota Jayapura Kota yang padat Dan masyarakat saya itu hidup dari Ekonomi Di kota Jayapura Mereka menjual di pasar-pasar Hanya untuk membayar listrik Membayar Air Membayar kos Juga itu kehidupan sehari-hari Di keluarga mereka Kalau kita bantasi sampai jam 2 siang Susah sekali Untuk mereka Sehingga saya bilang Kota Jayapura Daerah yang padat penduduknya Kalau kita bantasi jam 2 Orang akan antreh di mal-mal Untuk berdesak-desakan Sehingga social distancing Tidak ada sama sekali Ya maka itu Kami sangat memperhatikan hal ini Maka itu Kami punya prinsip Ekonomi itu harus jalan Dan juga penanganan Kesehatan Mengikuti protokol kesehatan ini Harus ketat Juga acara-acara Nikah Di hotel-hotel Kami sudah batasi Jumlah undangannya harus 100 Dan pihak hotel harus menyiapkan Alat pengukur suhu Penyuci tangan Juga jaga jarak Juga makannya Tidak lagi Ambil sendiri Tapi makannya dilayani oleh Petugas hotel Supaya sedok makannya itu Tidak bergantian Orang memegang Kami sudah tahu Ada yang Positif Atau negatif Kami tidak tahu Maka itu protokol itu Harus juga diikuti Dijalankan oleh Hotel-hotel yang Menerima Pelasanaan Acara pernikahan Di hotel-hotel Juga Di pantai-panti wisata Kami sudah atur Protokol kesehatannya Harus Wajib Pakai masker Kecuali Mandi Dan makan Dan juga Tidak boleh berkerumuan Di pantai-panti wisata Tadi saya sudah sampaikan Kepada para Penerima bantuan tadi Mereka juga membantu Pemerintah Untuk mengingatkan Orang-orang yang datang Wisata di pantai-pantai Tersebut Kendati demikian Peraturan ini Belum final Diputuskan pemerintah Kota Jayapura Dan saat ini Pihaknya terus mengkaji Serta mengevaluasi Dari peraturan Jam aktivitas Yang telah ditentukan Mengingat Kota Jayapura Merupakan jantung Roda perekonomian Bagi kabupaten lain Di Papua Seperti diketahui Bersama Angka penyebaran COVID-19 Terus meningkat Setiap hari Di kota Jayapura Dan hal ini Menjadi tolak ukur Serta acuan Pemerintah kota Jayapura Untuk membatasi Jam aktivitas Selain itu Masih banyak Warga kota Jayapura Yang kurang menaati Protokol kesehatan Dan masih banyak Aktivitas pengumpulan Masa Tim Liputan Mengabarkan